Kehamilan molar atau yang lebih dikenal sebagai kondisi hamil anggur adalah masalah kehamilan ketika sel telur yang sudah dibuahi dan placenta tidak berkembang secara normal Kondisi ini juga dikenal sebagai kehamilan kosong karena tidak ada janin yang berkembang sehingga perlu dikuret demi kesehatan moms Apakah jika mengalami hamil anggur bisa langsung mencoba untuk hamil lagi? Simak penjelasannya di video ini yuk! Hamil anggur atau yang dikenal juga sebagai mulai hidatidosa adalah kelainan kehamilan yang jarang terjadi Ketika moms mengalami hamil anggur, sel-sel abnormal berkembang di dalam rahim membentuk sekumpulan kista yang bentuknya menyerupai anggur putih Wanita yang hamil di usia di atas 35 tahun atau di bawah 20 tahun lebih berisiko mengalami hamil anggur Selain itu, jika sebelumnya moms pernah mengalami hamil anggur, kemungkinan bisa kembali mengalaminya Jika moms terdiagnosis mengalami hamil anggur dan masih berencana hamil lagi Umumnya penanganan yang dilakukan adalah dengan kuret Apakah setelah hamil anggur diobati, moms boleh langsung mencoba hamil lagi? Langsung mencoba hamil kembali usia mengalami hamil anggur bukanlah hal yang direkomendasikan Karena kemungkinan di dalam rahim masih terdapat jaringan abnormal Sisa jaringan abnormal ini berisiko menyebabkan kehamilan kosong terulang Dokter akan menyarankan untuk mencoba hamil setelah keadaan rahim kembali normal Yaitu sekitar 6 hingga 12 bulan Setelah 12 bulan, kemungkinan ibu untuk mengalami hamil anggur menjadi rendah Menunggu kehamilan dalam jangka waktu 12 bulan setelah hamil anggur juga menurunkan risiko komplikasi pada kehamilan berikutnya Jika moms hamil sebelum dokter menyarankannya, maka harus segar memberitahu dokter agar dilakukan pemantauan khusus Namun jika moms telah melewati jangka waktu 12 bulan dan telah dipastikan oleh dokter tidak ada masalah pada rahim Moms bisa kembali mencoba hamil Kesempatan kehamilan tidak akan berkurang walau tetap butuh perhatian khusus dari dokter Terima kasih telah menonton!